Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke-12 Siapa kesudian pedang patah itu ceng-ceng bilang Semua orang pun heran Aku bukan pertaruhkan pedangnya saja Santiong Kun berteriak memberi keterangan Aku juga bertaruh 3 lawan 1 Begini, umpama kata ini bocah yang beruntung memperoleh kemenangan Kau boleh tusuk aku 3 kali Akan tetapi sebaliknya apabila dia yang kalah Dengan pedang buntung ini Aku nanti tikam k satu kali saja Kau mengerti sekarang kembali semua orang merasa heran Apapula di pihak suan rumah Itu adalah pertaruhan yang mereka belum pernah mengalami Walaupun banyak di antara mereka adalah jago-jago ulung Antaranya ada yang sudah melelekan lidah terlebih dahulu Ceng-ceng tertawa dengan manis sekali Sikapnya wajar Kau begini cantik melek Mana tega aku untuk tikam padamu berkata dia Tentu saja itu hanya ejekan belaka Loh weh sen jadi sengit Bocah kurang ajar Jangan ngacobe lo dia membentak Ceng-ceng tidak gusar Dia tertawa terus Santiong Kun awasi Chiao Kong Li serta semua orangnya Tadinya aku percaya Kim Leong Pang sedikitnya mempunyai beberapa orang lihai Siapa tahu buktinya sekarang semuanya terdiri dari segala perempuan Segala bantung Chiao Wan Chie tidak dapat antar orang pentang nacot lebar Kalau perempuan bagaimana tanya dia Aku terima tantanganmu empat atau lima muridnya Chiao Kong Li lantas berbangkit Semua ii kita juga turut bertaruh kata mereka Tidak usah cukup aku sendiri Wan Chie menolak Santiong Kun tertawa mengejek Baik berseru dia Detocu, sukalah kau menjadi saksi Dekiein adalah kepala bajak yang tak segan membunuh orang Akan tetapi menghadapi ini macam pertaruhan Hatinya toh giris Nona Nona, katanya, untuk mencegah Jikalau kamu hendak bertaruh Baiklah kamu gunai segala yang Chie atau pupur Buat apa kamu pakai Kari ini Wan Chie mendahului menjawab Dia telah babat kutung sebelah tangannya lho sukoku Maka sebentar aku hendak bikin pecak kedua matanya mendengar begitu Dekiein lantas cutup mulut Dwee kiam hao Dengan dingin turut bicara Nona Chiao, kau baik sekali terhadap muridnya Kim Choa Long Kun Ia menjindir, sehingga kau sudi menggantikan jiwanya Merah mukanya Nona Chiao itu tapi ia dapat menahan sabar Kau sendiri hendak bertaruh atau tidak ia tanya Ia menantang Ceng-Ceng pun gusar terhadap orang Hoa Sanpe itu Maka ia menilah Kasihlah aku yang bertaruh dengan Bu Eng Cuka Tanya Kau hendak bertaruh apa tanya Kiam Hao Aku juga hendak bertaruh tiga lawan satu jawab Nona ini Ya, bertaruh apa Kiam Hao tegasi Jikalau dia kalah, disini juga di muka umum aku nanti panggil Nong Kong tiga kali padamu Jawab Ceng-Ceng Jikalau dia yang menang, untukmu cukup memanggil aku satu kali saja mendengar ini Semua orang, kawan dan lawan, pada tertawa Semua orang anggap pemuda ini benar-benar nakal Siapa mau bergurau denganmu kata Kiam Hao Mari kita nantikan saja, apabila dia yang menang Aku nanti minta pengajaran dari kau masih Ceng-Ceng menggoda Dengan begitu, sebatangmu itu menjadi terlebih liahai daripada Liang Gie Kiam Hoat dari Butong Pei Katanya Aku dari Hoa Sanpei, Kiam Hao kasih keterangan Mereka itu benar dari Butong Pei Sesuatu kau mempunyai ilmu kepandainya sendiri Jangan kau mencoba mengadu dan merenggangkan kami Tong Hian jadi jemuh mendengar di orang adu mulut saja Sudah, cukup ia berseru Eh, bocah, kau lihat ia bicara kepada Sin Cie Yang ia segera serang pula Perbuatan ini diturut oleh Bin Chu Hoa Yang terus menikam dengan kakinya maju menginjak apa yang dinamai Pintu Hangbun Mereka berdua menggunai masing-masing tangan kiri dan kanan Untuk bergerak menuruti garis-garis patkua 8x8 menjadi 64 Gerakannya saling menghidupkan, saling mematikan juga Sambaran anginnya bersiur-siur Ketika Daulu Kim Cho'along Kun rundingkan ilmu pedang dengan Uyebok Tojin dari Butong Pei itu Dia telah hunjuk bahwa Liang Gie Kiam Hoat masih ada bagian-bagiannya yang lemah Akan tetapi imam itu percaya benar ilmu pedang ciptaannya itu Ia bersikap kukuh Sehingga ia kata, taruh kata benar masih ada kelemahannya pada ilmu pedangku ini Akan tetapi di kolong langit ini tidak ada orang yang sanggup memecahkannya Atas pengutaraan itu, Kim Cho'along Kun tidak bilang apa-apa Kemudian, ketika Ngo Ceo dari Cio Liang Pei seterukan Kim Cho'along Kun Di antara orang-orang Liyahai yang mereka undang untuk membantu pihak mereka Ada juga ahli-ahli pedang dari Butong Pei Di waktu menghadapi mereka ini Kim Cho'along Kun tahu pasti bagaimana mesti melayani dia orang itu Benar saja, dalam beberapa gebrak saja Ia telah berhasil pecahkan Liang Gie Kiam Hoat Di dalam Kim Cho'along Kun tahu pasti bagaimana mesti melayani dia orang itu Itu ditulis jelas, kelemahannya, kira menyerangnya Maka itu sekarang Shin Chie tidak berkhawatir sama sekali Demikian, atas serangan, dia berkelit, terus dia main berkelit saja Dia gunai kegesitannya, kelicinannya Tong Hyantolo Jin dan Bin Chu Hoa merangsak terus Satu tikaman demi satu tikaman Akan tetapi sampai beberapa jurus Tidak juga mereka berhasil dapat menikam lawan Yang muda belia itu Sehingga selain mereka sendiri Para penonton pun menjadi heran Rata-rata orang mengagumi si anak muda Ilmu entengkan tubuh dari anak muda ini benar-benar sempurna Boleh jadi sekali benarlah dia ada murid Kim Cho'along Kun Menyatakan Cip Cap Jie Tsu Tocu Dekie In kepada Sip Lek Taisu Pendeta dari Siaulin Sie Pendeta itu manggut-manggut Dalam angkatan muda ada orang lihai sebagai dia Sungguh jarang didapat Ia menyatakan akur Pertempuran berjalan semakin seru Karena Bin Chu Hoa telah jadi semakin sengit Satu kali ia injak garis tiong-tiong Ia tikam dada lawannya Tong Hyantolo Jin di lain pihak menusuk ke kiri Untuk disusul sama tikaman ke arah kanan Sintie kena terjepit Tak ada lowongan lagi untuk ia egos tubuhnya Akan tetapi ia tidak gugup Ia tidak kehabisan daya Dengan tiba-tiba saja ia mendak Sebelah kakinya dimajukan Ia mendak demikian rendah Kepalanya pun dikasih tunduk Maka tahu-tahu kepalanya itu sudah seruduk perutnya Chu Hoa Ia masih tidak gunai tenaga penuh Tetapi jago butong P itu terpelanting mundur Terhujung-hujung hampir di arubuh terjengkang Tong Hyantolo Jin terperanjat Untuk cegah kawannya nanti diserbu Dia merangsek Dia menyerang beruntun-runtun hingga tiga kali Selama mana Sintie kembali main mundur atau berkelit Bin Chu Hoa pertahankan diri Ia gusar tak kepalang Binatang Ia mendamprat Sintie berkelahi dengan sikap damai Ia masih mengharap untuk redakan ketegangan Supaya terciptalah perdamaian Akan tetapi Chu Hoa dan Pratia secara demikian Tiba-tiba saja hawa amarahnya naik Jikalau aku tidak perlihatkan kepandaianku Akan tindih mereka ini Urusan sukar dibereskan Pikir dia Aku pun mesti cari ketika untuk hadapi tiang Tuk Semeng Jikalau tidak Pasti orang tidak akan tunduk kepadaku Maka ia lantas mencelat ke samping meja Akan sambar cawannya sendiri Untuk segera cegluk isinya Sesudah mana Ia berseru berulang-ulang Lekas Lekas serang aku Aku masih belum dahar kenyang Kemurkaan Bin Chu Hoa bertambah-tambah Terang sekali orang telah sangat menghina dia Dalam murkanya itu Ia perhebat serangannya Sehingga pedangnya perdengarkan angin meneru-deru Bin Sutue Sabar tong hian peringeti Dia sedang pancing hawa amarah Mucu Hoa insyaf Maka ia jadi sabar pula Tapi berdua Mereka terus menyerang dengan keras Mereka tetap merangsek Cahaya pedang mereka berkelebatan Seperti mengurung tubuh lawan Lagi beberapa jurus telah dikasih lewat Dengan mendadak Dengan kelicinannya Sin Cie dapat loncat keluar kepungan Untuk letaki cangkirnya di atas meja Adik Ceng, tambahkan araku Ia teriaki kawannya Baik jawab Ceng Ceng Sin Cie sambar sebuah kursi Ia sendiri berdiri di tepi meja Dengan kursi itu Ia rintangi pelbagai tusukan pedang Sampai si nona sudah isikan cawannya Baru ia sambar Cawan itu Lalu melepaskan kursinya Ia lompat pula ke tengah ruangan Di sini ia makan ayamnya Memang pada dasarnya liang gie kiam hoatmu ini Ada bagiannya yang lemah Berkata dia Sudah begitu Tidak sempurna kamu menjalankannya Maka bagaimana dapat kamu melukai aku Ia hirup araknya Ketika kau masih kecil Guruku suruh aku membuat karangan Sekarang aku sedang bergembira Mau juga aku membuat karangan pula bocah Lihat pedang tong hian berseru Tapi ia tidak menyerang Utusan Kim Choa Long pun sambil tertawa melayani Berkelahi dua si Tolol Sin Cie terusi godaannya Untuk membangkitkan hawa amarah mereka Ceng Ceng tertawa To aku Apakah katamu tanyanya Itulah kalimat karanganku Sahut Sin Cie Baik kata si nona Hayo kau membacakannya Aku akan mengingatinya Sebentar aku nanti buat catatannya Nona ini tahu Maksud Kawannya Itu Ia Pun melayaninya Pedang mustika itu adalah senjata Untuk membunuh manusia Sin Cie lantas menyebutkan karangannya Dan Tolol adalah lain gelarannya si Duno Satu ketololan membuat berubah orang empunya wajah muka Dua ketololan bisa membuat orang tertawa terpingkal-pingkal Sambil menekan perut Akan tetapi dua si Tolol yang memainkan pedangnya dengan niatan membunuh orang Dia membuat aku menyemburkan arak hingga air mataku keluar hingga aku berseru panjang Semburkan arak Keluarkan air mata Bagian itu perlu ditandai koma dan titik Ceng Ceng bilang Sementara itu Sin Cie telah berkelit dari tiga tusukan berbareng dari kedua lawannya Tidak pernah ia balas menyerang Ia menegos tubuh atau melejit saja Aku adalah utusan Kim Cho Along Kun Ia lanjutkan Aku suka tempatkan diriku sebagai si pendamai Lutio Lian Akan tetapi tuan berkukuh Tak mau sadar Terus-terusan mengacau saja Hingga karenanya di empat penjuru Semua tuan-tuan telah menunda cawannya Untuk menonton pertempuran Sementara itu tiga pengkhianat bimbang dan berduka hatinya Mereka memikirkan kira bagaimana mereka bisa meluputkan diri dari ancaman bencana Mereka itu justru harus dihajar rubuh Dengan tiba-tiba saja Sin Cie menimpuk bin Chu Hoa dengan paha ayam yang tadi ia jepit dengan sumpitnya Sumpitnya itu segera dipakai menyambut menjepit pedangnya Tong Hian yang dipakai menikam dia Dia menjepit dengan keras Lantas ia menyempar dengan keras juga Lepaskan pedangmu dia pun berseru Berbareng dengan seruan itu Pedangnya Tong Hian kena tertarik hingga terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai Si imam sendiri sampai jatuh terjerunuk karena ia mencoba menahannya Karena ini, berbareng kaget dan malu Ia menyerang dengan tangan kanannya Ia menyapu dengan kaki kirinya Ia pikir akan gunai saat itu untuk rebut kemenangan Sin Cie menjejak dengan kedua kakinya Tubuhnya mencelat, akan menyingkir dari ancaman bahaya itu Berbareng dengan itu, cangkir aratnya terbang melayang Karena dengan itu ia menimpuk kepada Bin Chu Hoa Mengenai tepat jalan darah Kiok Ciehia tangan kiri dari orang si bin itu Hingga segera dia ini merasakan tangannya itu baal Hingga pedangnya terlepas dari cekalan dan terlepas seketika Menyusul itu dengan satu sambaran Ia menyambar air Ia jumput kedua pedangnya lawan Untuk ia cekal dengan kedua tangannya Sembari pentang itu Ia berseru Kamu belum pernah lihat satu orang mainkan Liang Gie Tiam Hoat bukan? Nah, sekarang saksikanlah dengan perdata pemuda ini Ia segera juga bersilat seorang diri di tengah-tengah ruangan itu Ia menyerang ke kiri Ia menyerang ke kanan Ia membela di kiri Sesuatu julsnya benar-benar cocok sama ilmu pedang Liang Gie Tiam Hoat yang disebutkan itu Gerakan kedua pedangnya itu nampak kusut sekali Akan tetapi toh, sesuatunya sangat membahayakan pihak lawan Tidaklah aneh jikalau angkatan muda yang hadir di situ menjadi terheran-heran Tetapi juga Sip Le Tai Su, Tui Hong Tiam Ban Hong, Dekie In, Tiang Tuk Sem Eng, Tio Simet dari Kun Lun Pei dan rombongan Bue Tiam Hoa dari Hoa San Pei Turut mendelong juga Inilah pemandangan yang tak pernah mereka sangka-sangka Kedua pedang berseliweran, cahayanya yang mengkilap berkedepan, anginnya menyambar-nyambar tidak berhentinya Dan ketika 64 jurus telah habis dijalankan, terdengar seruannya si anak muda, kedua pedang itu melesat ke atas, nancap di pengelari wungan rumah, nancap dalam sekali Itulah ilmu timpukan pedang Hoa San Pei warisan istimewa Petiu Sian Wan, yang Sin Chie dapat pelajarkan dengan sempurna Sampai di situ, barulah pemuda ini undurkan diri Ruang pesta atau pertempuran itu jadi bergemuruh dengan sorakan dan tepukan tangan riuh, karena kawan maupun lawan, semua memujinya Kapan gemuruh mulai reda, terdengarlah seruan gembira dari ceng-ceng seorang, suaranya nyaring dan terang, haha Bakal ada orang memanggil lengkong pada kubwee tiam hao, yang berdiri dengan pegangi pedangnya, bermuka merah biru, saking mendongkol dan malu Dekiein lantas saja tertawa Nona Chiaw, kau telah menang, kau terimalah ini berkata dia, yang dorong emas goampo di atas meja kepada Chiawan Chie Nona itu memberi hormat Depahu, aku akan wakilkan kau memberi persen, katanya Lantas dia kata dengan suaranya yang nyaring, di sini ada uang banyaknya 9 ribu tel Inilah uangnya de tocu yang dibuat bertaruh secara main-main denganku Chuan Chuan telah datang dari tempat yang jauh sekali, menyesal tak dapat kami dari Kim Leong Pang melayaninya dengan sempurna Kami malu sekali, maka itu, dengan jalan ini kami hendak pinjam bunga untuk menghormati seng muda Kamu semua pengiring dari pelbagai ciam poe, mamak dan paman, kanda dan kakak, kamu masing-masing, seorangnya Aku akan hadiahkan banyaknya 100 tel Hadiah ini besok hari aku akan perintah orangku mengantarkannya ke hotel kamu masing-masing di pihak tetamu Orang puas dengan care penyelesaiannya pihak Kim Leong Pang ini Akan tetapi Bin Chu Hoa dan Tong Hian Toh Jin, yang kena dipecundangi Tampangnya lenyap cahaya terangnya Mereka malu dan mendongkol bukan main Habis puterinya bicara, Tiao Kong lihadapi para tetamunya Dahulu hari itu, karena perangai ku keras dan perbuatanku sembrono, aku telah kesalahan tangan hingga mencelakaikan danya Bin Jieko, berkata dia Kejadian itu sesungguhnya membuat aku malu dan menyesal, maka itu sekarang dihadapan semua Nghiong yang hadir di sini, aku hendak mengaturkan maaf kepada Bin Jieko Wan Jie, kau beri hormat pada Bin Syohku, sembari memilang demikian, Kong li sendiri menjura pada Bin Chu Hoa, yang sejak tadi berdiri dam saja Wan Jie turut titah ayahnya, malah sebagai yang termuda, ia memberi hormat sambil Pai Kuo Bin Chu Hoa balas kehormatan itu Mereka telah membuat janji, ia kalah, ia mesti menetapi janji itu Pun, dari bunyinya kedua surat wasiat, sudah terang kesalahan ada di pihak kandanya Dimana untuk melanjuti permusuhan adalah sulit untuk pihaknya, ia anggap ini adalah ketika untuk penyelesaian yang terhormat itu Tapi ia ingat kandanya telah binasa, air matanya turun mengucur Bin Jieko, aku sangat bersyukur kepadamu, berkata pula Chiao Kong li, yang manis budi itu Mengenai pertaruhan rumah, mungkin ini cuan muda main-main saja, aku pikir baik itu tak usah ditimbulkan lagi Besok dengan lantas aku nanti perintah siapkan lain rumah untuk cuan berdua, itu tak dapat dilakukan, berkata Cheng Cheng Kita ada bangsa kuncu, satu kali perkataan kita telah dikeluarkan Empat ekor kuda tak dapat mengejarnya Kata-kata telah diucapkan, mengapa mesti dibuat menyesal dan hendak ditarik pulang orang semua melengak, mereka heran Chiao Kong li telah janjikan sebuah rumah yang baru, pasti itu akan terlebih indah daripada rumah bin Chu Hoa Maka heran, kenapa pemuda itu menampik, kenapa dia masih hendak membuat malu kepada bin Chu Hoa Chiao Kong li menjura pada si anak muda Lo teo tai, budimu berdua tak nanti aku lupakan, berkata dia dengan sangat Tapi sekarang aku minta sukalah kamu bantu lagi sedikit kepada aku Di pintu kota selatan, aku mempunyai satu pekarangan yang luas, aku minta sukalah kamu terima itu sebagai gantinya Aku percaya kamu akan puas dengan pekarangan itu Cheng Cheng bersikap sabar, tapi ia jawab Barusan bin Jiaya hendak dibinasakan kau untuk membalas sakit hati Umpama kata kau bilang padanya supaya dia jangan bunuh padamu Kau mengatakan mana kau tanggung gak akan peroleh kepuasan Coba kau pikir, dapatkah dia terima itu atau tidak Bungkam ketua Kim Leong Pang ini dijawab secara demikian Ia likat sendirinya Alasan si anak muda memang kuat sekali Maka akhirnya, ia berpaling kepada gadisnya Cuan ini penujui rumah bin Jiaya itu Katanya, maka itu sebentar pergi kau perintah hantar itu uang 8.300 tel ke rumahnya bin Syohku Sudah, sudah, mencegah bin Suhoa Buat apa aku uang itu? Satu laki-laki telah keluarkan kata-katanya Empat ekor kuda tak dapat candak itu Ciaunya, permusuhanku denganmu Sampai di sini aku bikin habis Besok aku Hendak pulang ke kampung halamanku Aku tidak punya muka untuk lebih lama pula di dalam kalangan Kangow Biarlah rumahku dipunyai oleh kedua tuan ini Ia lantas menjura kepada semua hadirin dan berkata Semua sahabatku, jauh dari tempat ribuan li kamu telah datang kemari untuk membantu aku Siapa tahu aku justru tidak punya guna Tak dapat aku membalas sakit hati kandaku Hingga karenanya, aku membuat kamu semua datang dengan sia-sia saja Sahabat-sahabatku, biar lain kali saja aku balas budemu ini Melihat orang bisa ubah sikapnya itu Sim Cie lantas kata kepada jago butong pe itu Bin Cie, walaupun kau kalah dari aku Sebenarnya kepandaianku masih kalah jauh dengan kepandaianmu Apapula kalau dipadu dengan kepandaian tong hian to'o tiang Aku harap Cie Tie tidak berkecil hati Cie Tie, terimalah hormatku yang muda Orang semua melengat Toh dia yang menang, dan menangnya secara cemerlang sekali Siapa bisa bertanding sambil minum arak dan membuat karangan sebagai dia? Siapa dapat gampang-gampang dengan tangan kosong mengalahkan dua musuh tangguh yang bersenjatakan pedang? Toh sekarang ini anak muda suka mengalah Suka dia memberi hormat kepada pecundang-pecundangnya Jiuye bukannya kalah di tanganku Sim Cie melanjuti Sebenarnya Jiuye kalah di tangan Kim Chaua Tai Hiap Dia telah menduga siang-siang untuk caranya Jiuye bertempur Maka itu Tai Hiap telah pesan aku untuk aku bersikap berandalan Guna pancing meluapnya hawa amarah Jiuye Setelah itu, dengan satu akal, aku mesti rebut kemenangan Kim Chaua Tai Hiap adalah orang pandai nomor satu dalam dunia rimba persilatan zaman ini Kepandainya itu tidak dapat dijejaki Aku sendiri bukan muridnya, secara kebetulan saja aku bertemu dengannya Lantas dia ajari aku Ilmu silat ini, untuk dipakai menyelesaikan persengketaan ini Jiuye kalah di tangan Tai Hiap, tak usah Jiuye merasa malu Ingin aku mengatakan sesuatu yang tak sedap untuk Kuping Tapi harap Jiuye tak buat kecil hati Jangan kata baru Jiuye Juga pada waktu itu Uyebok To Jin sendiri bukan tandingan Kim Chaua Tai Hiap Tong Hian To Jin dan Bin Chaua sangsikan kata-kata terakhir ini Akan tetapi, sementara itu mereka telah dapat dibikin tenang Tong Hian membalas hormat sambil menjura Si Chaua telah membuat terang muka kami Bin Chaua haturkan banyak-banyak terima kasih, kata dia Maukah Si Chaua beritahukan si dan nama besar Si Chaua kepada ku Sin Chie segera tunjuk ceng-ceng Inilah turunan langsung dari Kim Chaua Tai Hiap, jawab dia Dia si Hei Dan aku yang muda, Si Wan Banyak orang belum tahu senya Kim Chaua Long Kun Baru sekarang mereka ketahui jago itu si Hei Bin Chaua menjura pada Chau Kong Li Aku telah gerecoki Chau Ya Katanya Selamat tinggal Chau Kong Li balas hormat itu Besok aku akan kunjungi Bin Jeku untuk haturkan maaf, katanya Tak sanggup aku terima itu, Chaua menampik Selagi orang hendak angkat kaki, terdengar suaranya ceng-ceng Eh, bagaimana dengan pertaruhan pedang buntung, katanya Wan Jel lihat ayahnya baru terlolos dari mara bahaya besar Maka ia tak sudi menghadapi lagi lain anjaman malapetaka Maka Lekas ia perdengarkan suaranya Chuan Hei Hei, mari masuk ke dalam, aku akan menyuguhkan teh, katanya Aku harap urusan kecil itu tidak disebut-sebut pula Dia masih satu bocah, dia belum panggil aku engkong Kata lagi ceng-ceng Ini tak dapat disudahi saja Buie, Tiam Hao dan Santiongkun tak dapat menahan sabar lagi Keduanya lompat maju ke tengah kalangan Tapi Tiam Hao bukan hampirkan nona kita Yang ia sangka ada satu pemuda Ia hanya Tuding Sin Cie Kau sebenarnya siapa ia menegur Kau timpuki pedang ke atas pengelari Itulah ilmu kepandayan menimpuk dari Hoa San Pai Dari mana kau curi pelajaran itu Lopue E Seng menyusul di belakang suhengnya Dia pun turut bicara Kau juga barusan gunakan Hoa Khao Uciang dari kaum kita Dia turut menegur Dari mana kau curi itu? Lekas bilang Sin Cie tidak sangka bakal muncul ekor ini Tapi ia tertawa Mencuri tanyanya Buat apa aku mencuri Cis? Bangsa cilik Santiongkun mendamperat sambil meludah Sudah mencuri Kau masih menyangkau Buie, Tiam Hao Tertawa secara dingin sekali Habis, dari mana kau pelajarinya itu? Tanya dia Sin Cie menjawab dengan langsung Aku adalah murid Hoa San Pai Sahutnya Murid-murid Hoa San Pai itu tercengang Tetapi Santiongkun maju setindak Dia menuding secara sengit sekali Hei, bocah Kau gila katanya Sudah kau temerang sambil panggul-panggul mereknya Kim Choa Long Kun Sekarang kau sebut-sebut Hoa San Pai Apakah kau tahu Nonamu ini dari golongan mana? Hektometer Ini dia yang dibilang Likwi Tetiron menemui Likwi sejati Baik kau ketahui Kita bertiga ada dari Hoa San Pai Sin Cie tidak gusar Dia tetap sabar Seperti aku sudah bilang Dengan Kim Choa Long Kun itu Aku tidak punya sangkutan apa-apa Ia kasih keterangan Aku melainkan bersahabat dengan puteranya Tai Hia itu Tentang kamu, Sam Wiyie Dari siang-siang memang aku sudah ketahui Kamu ada orang-orang Hoa San Pai Kita sebetulnya dari satu golongan Lopoe Seng bisa sabarkan diri Semua muridnya Tong P.T.S.W.I.F.O.A. Uye Supeh aku kenal Akan tetapi diantaranya tidak ada kau Lau Ko, kata dia San Sumoai Adakah kau dengar Kalau-kalau paling belakang ini Uye Supeh terima murid Baru matanya Uye Supeh bagaimana tinggi Mustahil dia sudi terima murid Sebagai tukang tipu ini jawab San Tiong Kun dengan ketus Dia masih sangat panas karena pedangnya telah dipatahkan Dia memang ngasaran dan pikirannya cupat sekali Sintie tetap sabar saja Memang Uye Chin Suheng bermata tinggi sekali Tidak nanti dia sembarang menerima murid Dia bilang Semua orang heran mendengar pemuda ini Panggil Suheng kepada Uye Chin Uye Kiam H.O. bertiga tercengang Sebenarnya dari mana kau dapatkan kepandayan Hoa San P.I.N.Lok Uye Seng Tegasi Suaranya keras Ia tetap sangsi Lekas kau bilang dengan sama sabarnya Seperti tadi Sintie menjawab Guruku Sibok Namanya di atas Jin Di bawah Cheng Demikian penyahutannya dengan tenang Guruku itu adalah yang dunia kangau gelarkan Petsu Sian Wansi Lutung Sakti Tangan Delapan B.I.M.H.O. saksikan bugai orang yang lihai Mendengar orang aku diri murid Hoa San P.I.I.A. sangsi Hingga maulah ia menduga Mungkin Uye Chin Seng Suheng telah memungut satu murid baru Tetapi sekarang dia dengar pemuda ini mengaku Ia adalah murid sucaunya Keragu-raguannya jadi lenyap Benar-benar ia tidak percaya Sucau itu Yang tidak ketentuan tempat mengembaranya Masih mau menerima murid lagi Ia sendiri cuma pernah dua kali menemui sucau itu Gurunya sendiri Sintun Butek Wiesin Sia suami istri sudah berusia 50 tahun Tapi pemuda ini sangat muda usianya Mana mungkin dia jadi murid sucaunya itu Sekarang orang aku diri sebagai paman guru mereka Dia anggap pemuda ini benar-benar tidak tahu hidup atau mati Menurut keterangan ini Jadinya kau lah susu kita Akhirnya dia tanya Susu ialah paman guru Aku juga tidak berani Aku kamu bertiga Ang hiong 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 besar Ho kiat ho kiat besar Sebagai sutipku Sahut sin chie dengan sama tenangnya Ang hiong dan Ho kiat ada orang-orang gagah Sutip ialah keponakan murid Diku ping wee tiam hao Jawaban itu berbau ejekan Apakah mungkin kami telah membuat malu hoa sanpe ia tegaskan Susiok tai jin Tolong kau memberi nasihat kepada kami Tiga sutip kecil yang harus dikasihani Hahaha Bwee tiam hao Sudah berusia 37 atau 38 tahun Perkataannya ini membuat tertawa Berkakakan semua orang-orang undangan bin cuho Baru sekarang sin chie perlihatkan roman sungguh-sungguh Jikalau jie yesu heng kui yesin chie ada disini Pasti tidak akan beri nasihatnya sendiri kepadamu Kata dia Suaranya keren Tapi bwee tiam hao jadi sangat gusar Sekali sambar saja Pedangnya sudah lantas terhunus Hingga menerbitkan suara seret anak tolol Apakah disini Kau Ngacobe halo Ia mementak Mendamprat Chiao Kongli menjadi sibuk Karena urusan jadi ada ekornya Lekas-lekas ia menyelah di antara mereka Chuan wan ini main-main saja Chuan bwee Harap kau jangan gusar Ia mohon Mari Mari ramai-ramai kita keringkan Chau Wan Dengan kata-katanya ini Kongli juga tidak percaya Sin chie benar ada paman guru dari bwee Tiam hao bertiga Usia mereka kedua pihak tak memungkinkan itu Tapi kiam hao masih panas hatinya Anak tolol Walaupun kau paikui di depanku Dan manggut-manggut dan memanggil aku susok tiga kali Masih aku bueng cu tak sedih aku padamu katanya Ceng-ceng jadi panas hati Ia pun campur bicara Eh bueng cu Kau mesti panggil engkong dulu padaku kata dia Sin chie berpaling kepada kawannya itu Adik ceng Jangan bergurau Ia bilang Ia terus menoleh pada bwee Tiam hao Akan kata Sebetulnya aku belum pernah bertemu sama kuih jie suheng Kamu sendiri Sam bwee Kamu ada terlebih tua daripadaku Turut pantas Tak tepat aku menjadi paman gurumu Akan tetapi Perbuatan kamu bertiga Sesungguhnya tidak selayaknya Alisnya bwee Tiam hao bangun berdiri Ia tertawa berkah-kahkan Ia gusar bukan kepalang Ah Bocah Kau jadinya hendak beri nasihat Kepadaku katanya dengan nyaring Mohon aku tanya Dimanakah kesalahannya kami bertiga Sahabatku ada urusan Mustahil kami tak dapat bantu padanya Sin chie tidak lantas menjawab langsung Chol su kami dari Hoa San Pei telah meninggalkan 12 macam pantangan Katanya Dengan sabar Tapi dengan sungguh-sungguh Kau tahu Apa bunyinya pantangan yang ketiga Kelima Keenam Dan kesebelas Ditanya begitu Bwee Tiam hao melengat San Tiong kun tidak tunggu Saudara itu menjawab Dia timpuk buka sin chie dengan pedang buntungnya Aku hendak coba kepandayan Hoa San Paimu serunya Sin chie tunggu sampainya pedang itu Ia angkat tangan kirinya Ia balikan telapakannya ke atas Lalu ia menetok Menakuk dengan telapakan tangan kanan yang dibalik ke bawah Maka pedang bunting itu lantas kena dibekap dengan kedua telapakan tangannya itu Ini ada tipu silat Heng Pei Koan Im atau memuja Dewi Koan Im dengan tangan miring Ini Heng Pei Koan Im, cocok atau tidak? Ia tanya Bwee Tiam hao kembali melengat Juga Lok Bwee Seng Dalam hatinya Mereka kata Memang ini ada ilmu silat Loa San Pei Melainkan dia gunainya secara sangat sempurna Suhu sendiri belum tentu sanggup berbuat begini San Tiong kun juga tercengang Hingga ia diham saja Lok Bwee Seng mendekati pemuda kita Benar, barusan kau telah gunai tipu silat kaum kita Katanya Sekarang aku yang ingin mohon pelajaran lebih dahulu daripadamu Loko aku, sahut Sin Cie dengan sabar Kau bergelar Sin Kun Taipo Dengan begitu pastinya kau paham benar ilmu silat kita Hokao Uci yang serta ilmu membelah batu dan menghancurkan Komala Sekarang ini Lok Bwee Seng tidak berani memandang enteng lagi seperti mulanya Aku baru meyakinkan kulit dan bulunya saja Tak berani aku membilang sudah mempelajarinya dengan sempurna Ia jawab Tidak usah terlalu merendah Loko aku, Sin Cie bilang Umpamakah sedang berlatih tangan dengan Ku Ye Ji Ye Su Heng Umpama dia benar-benar gunai kepandainya Seandainya dia serang kau dengan Pau Goan Keng atau Kun Goan Keng Apakah bisa to aku menyambutnya sepuluh jurus yang pertama Masih bisa aku melayaninya Lantas sepuluh jurus yang bawah Sukar sekali Pue E Seng jawab Aha, kata Sin Cie Aku dengar gelaran Ku Ye Ji Ye Su Heng ada Sin Kun Butek Kepandainya menggunai kepalan pastilah sangat sempurna sekali Maka dengan Loko aku sanggup melayani dia sampai sepuluh jurus Itulah sudah bagus sekali Loko aku, tidaklah kecewa kau dengan gelaranmu Sin Kun Taipo itu Itulah gelaran yang orang berikan aku secara main-main Yang benar adalah kepandainya ku masih beda jauh dari suhu Pue E Seng bilang Ia pun jadi bisa merendahkan diri sekarang San Tiong Kun tidak puas terhadap sikapnya saudara seperguruan ini Dari suaranya ini saudara Nyatalah Pue E Seng telah jadi semakin lunak Agaknya dia suka aku Sin Cie sebagai paman gurunya Eh, lo suka, bagaimana dia menegur Apakah kau kena digertak dengan ocehan belaka habis kau mau bagaimana Baru kau hendak percaya aku ada paman gurumu Sin Cie tanya Aku ingin kau dan aku berlatih sementar Pue E Seng bilang Umpama kata kepandainya ilmu silatmu Hoa San Pai ada terlebih sempurna Itulah gampang, bilang Sin Cie Asal kau sanggup layani aku lima jurus Kau boleh bilang aku palsu Kau setuju mendengar itu Pue E Kiam H O O heran berbareng lega hatinya Dia pikir, tentulah dia cuma ngoceh Mustahil dia sanggup rubuhkan lo Sute E dalam lima jurus saja Maka ia lantas bilang, baiklah Nanti aku yang menghitung lo Pue E Seng memberi hormat sambil menjura Agaknya ia kenal aturan sekarang Katanya, di mana ada kelemahanku Tolong kau menaruh belas kasehan Sin Cie lantas menghampirkan dengan tindakannya pelahan Ia bersiap Jurusku yang pertama ada Cio Po Tian Keng Katanya, kau sambutlah Baik, sahut Pue E Seng Yang di dalam hatinya sendiri lantas berkata Siapa sih yang hendak bertempur Memberitahu lebih dahulu kepada musuh tipu pukulannya Yang hendak dipakai menyerang Tentu dia menggunai akal Dia ingin aku bersiap menjaga di atas Tau-tau dia serang aku di bawah Maka ia siapkan tangan kanannya di depan mukanya Tangan kiri di betulan perut Asal orang mulai menyerang Ia hendak membarengi menyerang juga Segera terdengar suaranya Sin Cie Awas serangan yang pertama dan serangannya dilakukan Dengan tangan kiri dia mengancam Dengan tangan kanan ia menyerang dengan benar-benar Dan benar-benar ia menyerang dengan tipu silat loasan P yang ia sebutkan Jaitu Cio Po Tian Keng atau batu meledak Langit gempar Lo Pue Seng geraki tangan kanannya untuk menangkis Pukulannya Sin Cie belum lagi sampai Atau ia sudah cegah itu Hei, kenapa kau tidak percaya aku tanya dia Sebuah tangan saja tak cukup untuk menjaga Mesti dua tangan dengan berbareng Pue Seng terperanjat Ia pun insyaf Ia bakalan tak sanggup menangkis Atau sedikitnya hidungnya maka munkeratkan darah Maka melihat orang menunda penyerangan Ia segera geraki juga tangan kirinya Dengan kedua tangan ia geraki Peguntu Yesan Atau mengatur pintu Menolak gunung Ia menolak seraya Perdengarkan seruan Sin Cie lanjuti serangannya Hingga tangannya jadi bentrok dengan dua tangannya lawan Setelah mana Ia menarik pulang lagi Aku hendak menyerang pula Sekali ini dengan tiga jurus dibarengi Kata dia Menerangkan Itulah Lek Puk Seng Kuan Pau Chuan In Jiok dan Kim Kong Cie Mwe Bagaimana kau akan melawannya tanpa berpikir lagi Pue Seng jawab Aku akan gunai Hong Pai Chiu Pek In Katsiu dan Pang Hoa Hutliu Dua yang pertama benar Yang ketiga tidak tepat Sin Cie bilang Kau harus ketahui Pang Hoa Hutliu adalah penjagaan diri tengah berbareng menyerang Jikalau kau adu tenaga dengan lawan Itulah baik Akan tetapi kau perlu membalik tangan Buat balas menyerang Dengan begitu Tenaga pembelaanmu jadi berkurang separuh Dengan begitu Kau akan tak sanggup menahan aku punya Kim Kong Cie Mwe Kalau begitu aku akan gunai Tian King Cie Mwe Loh Pue Seng membetuli Itu benar Kau sambutlah sambil mengucap demikian Sin Cie geraki tangan kanannya Pue Seng pun bersiap untuk menangkis Akan tetapi tangan kanan Sin Cie cuma terangkat ke atas Yang menerjang adalah tangan kirinya Ke bawah Sembari berbuat demikian Dia kata Dalam ilmu silat Tak boleh orang berkukuh Gurumu ajarkan kau Lek Pue Seng Kuan dengan tangan kanan Tetapi kita bisa melihat gelagat Memakai tangan kiri pun boleh Sembari berkata Ia menyerang terus Tanpa tunggu orang menutup diri Untuk menangkis Ia mendahului menyambar lengan orang Untuk ditarik Loh Pue Seng menggunai Tekin Katsyu atau wawan putih Keluar dari selah gunung Ia melonjorkan tangannya Untuk mengikuti Diam-diam ia gunai tenaganya Apapun lawan tidak siap sedia Dadanya bisa kena ditotok celaka Tapi ia pun tidak berani balas menyerang Begitu lekas tangannya dilepaskan dari cekalan lawan Ia menahan diri Dengan perkuatkan bahagian bawah Ia tancap kedua kakinya Sin Cie tidak berdiam Sajda begitu lekas Ia lepaskan cekalannya terhadap lengan lawan Gesit luar biasa Ia mencelat ke samping Terus ke belakang musuh dari mana Tangan kirinya segera mendorong bebokong lawan itu Sebelum Pue E Seng sempat memutar tubuh atau berkelit Kuda-kudanya sudah gempur Hingga ia terjerunuk dua tindak ke depan Dengan susah payah barulah dia bisa berbalik Bagus berkata Sin Cie Sekarang ini pukulanku yang kelima Ini ada Kye Ciu Cie dari Poh Giok Kun Pue E Seng merasa heran Hingga ia berdiam saja Apakah kasangka Kye Ciu Cie hanya untuk upacara saja Buat memberi hormatannya Sin Cie Apakah kira Kye Ciu Cie tak ada faedahnya dipakai menghadapi musuh Kau mesti insyaf maksud Chou Cie menciptakan tipu silatnya ini Tidak ada satu jua dari jurus-jurusnya Chou Cie yang tidak disiapkan untuk melumpuhkan musuh Guna merebut kemenangan Kau lihat saja lantas Sin Cie mendak sedikit Tubuhnya rada melengkung bagai kandang panah Kepalan tangannya ditekap dengan tangan kiri Menjusul mana ia membuat gerakan sebagai lagi menjura Lantas saja tubuhnya itu bergerak maju Kedua tangannya pun menyerang dengan berbareng Selagi Pue E Seng sibuk hendak menangkis Karena serangan itu sangat diluar dugaan Pahak kirinya sudah kena di jotos Hingga tubuhnya itu menjadi limbung Terus saja ia rubuh Justru orang rubuh, Sin Cie berlompat menghampirkan Untuk sambar tubuh lawan dengan dua tangannya Buat dikasih bangun, buat direbahkan dengan hati-hati Pue E Seng segera geraki tubuhnya Untuk berbangkit dan berlutut Buat lantas memberi hormat sambil Pai Kuo Aku yang muda tidak kenal Susiok Barusan aku telah berlaku kurang ajar Kata ia Maka dengan memandang kepada guruku Aku minta Susiok Sudi mengasih maaf padaku Sin Cie lekas-lekas membalas hormatnya Loto aku ada terlebih tua daripada aku Baik kita berbahasa engko dan adik saja Kata ia Tak berani aku berbuat begitu Susiok Pue E Seng menampik Ilmu silat Susiok benar-benar luar biasa 5. Jurus barusan memang ada ilmu pukulan kita kaum Hoa San Pai Dengan itu Susiok beri pengajaran padaku Aku merasa sangat berterima kasih Kelak kemudian pasti aku akan yakinkan itu dengan sungguh-sungguh Sin Cie tidak menjawab Ia melainkan bersenyum Pue E Seng buktikan janjinya ini Karena di belakang hari Ia yakinkan sungguh-sungguh hingga ia peroleh kemajuan yang berarti Karena mana ia hormati betul paman guru cilik ini Sampai di situ Pue E Tiam Hao dan San Tiongkun tidak bisa beragu-ragu lebih jauh Akan tetapi orang si Pue E ini percaya betul ketangguhan ilmu pedangnya Maka ia telah berpikir Dalam ilmu silat tangan kosong Kau lihai, dalam ilmu pedang Belum tentu kau nanti dapat menangi aku Selagi ia berpikir demikian Ia dengar seruannya Tiongkun Bue E Suko Hayo coba ilmu pedangnya Baik jawab Su Heng ini Yang terus pandang Sin Cie dan kata Aku niat di ujung pedang Cuan mencoba menerima pelajaran beberapa jurus Dia omong dengan sabar dan halus Akan tetapi air mukanya tetap membayangi kejumawaannya Ia pun memanggil Tuan Sin Cie berpikir Rupanya dia ini telah dapatkan ilmu pelajaran sempurna dalam ilmu pedang Hoa San Pai Pasti selama berkelana belum pernah dia menemui tandingan Hingga karena pujian muluk di sana sini Ia jadi berkepala besar Tekeburnya bukan buatan Sehingga sepak terjangnya jadi berlebih-lebihan Dia beda daripada Loh Tue E Seng Perlu aku ajar adat padanya Supaya di belakang hari dia Tidak membuat malu kepada Hoa San Pai Ajaran pun akan membuat kebaikan untuk dirinya sendiri Maka lantas ia menyahuti Untuk mengadu pedang Tidak ada halangannya Akan tetapi kapan sebentar telah ada keputusan menang dan kalah Kau mesti dengar sedikit nasihatku yang tentunya tidak sedap untuk kupingmu Sekarang masih belum ada keputusannya menang atau kalah Kalau kau hendak bicara Itulah masih terlalu pagi Kata Tiam Hao dengan kejumawaannya tidak berkurang Malah dia segera lintangi pedangnya di depan dada Dia ambil tempat di sebelah kiri Di atas Dwe E Suko, baik kau berdiri di sebelah bawah Loh Tue E Seng Teriaki Su Heng itu Kiam Hao tidak guberis itu nasihat Ia seperti tidak mendengarnya Adalah aturan dari Hoa San Pai Apabila angkatan muda berlatih pedang dengan angkatan tua Yang muda mesti ambil tempat di sebelah bawah Itu ada tanda bahwa bukan si muda berani terhadap si tua Itu adalah si muda mohon pengajaran Tapi Dwe E Seng Hao dengan berdiri di kiri Jadi anggap dirinya sepantaran dengan orang yang terlebih tua derajatnya Tingkatannya Terang ia tidak sediakui Seng Chie sebagai paman guru Dengan tangan kiri Dia genggam gagang pedang Sembari rangkap kedua tangan Dia menantang Tuan, silakan Seng Chie tidak puas terhadap sikap lawan ini Akan tetapi ia punyakan kesabaran luar biasa Ia tidak lantas terima tantangan itu Hanya lebih dahulu ia menoleh kepada Chiao Kong Li Chiao Lopeh, tolong kau minta orangmu bawa kemari sepuluh bilah pedang Ia minta Ah, Wan Siang Kong, jangan panggil Lopeh padaku Tak berani aku menerimanya Berkata tuan rumah itu Selagi orang tuanya bicara Chiao Wan Chie memberi tanda kepada pihaknya Maka lantas ada beberapa muridnya Kong Li Yang membawa datang sepuluh bilah pedang yang diminta Malah mengingat orang telah menolong guru mereka Mereka sengaja pilih pedang yang bagus Yang semua diletaki di atas meja Semua metu ditujukan kepada Sin Chie Ingin orang ketahui, pedang yang mana satu yang bakal ia pilih Akan tetapi, selagi sepuluh pedang sudah siap Dia justru jumput pedang buntung dari San Tiong Kun Aku pakai ini pedang buntung saja katanya sambil tertawa Semua orang melongong Bagaimana pedang buntung dapat dipakai mengadu silat Sin Chie jepit pedang buntung itu di antara jempol dan telunjuknya Sekarang kau boleh menyerang kemudian dia kata kepada Kiam Hao Orang Sibue itu menjadi sangat gusar Kau sangat memandang enteng kepadaku Jikalau sebentar kau mampus Jangankah sesalkan aku kata di dalam hatinya Ia lantas putar pedangnya Hingga cahayanya berkilauan dan suaranya mengaung Awas dia berseru Segera dia tikam bahu kanan Sin Chie Dia pikir kau cekal pedangmu secara begini Tentulah tangan kananmu tak leluasa bergerak Aku serang bagianmu yang lemah Aku mau lihat bagaimana kau layani aku Di dalam ruangan itu hadir 200 orang lebih Tapi semuanya bungkam Cuma mati mereka mengawasi ke arah medan perang pedang Dari itu suasana tenang sekali Serangan Kiam Hao cepat dan hebat Tak kala ujung pedang hampir sampai pada sasaran Dengan tiba-tiba saja Sin Chie menangkis Dengan pedangnya yang buntung Kedua pedangnya beradu keras Tak Terang suara nyaring yang belakangan adalah Suaranya pedang jatuh ke lantai Sebab pedangnya Kiam Hao patah dengan mendadak Hingga ia cekal hanya gagangnya pedang Semua orang tercengang Tak ada yang tahu Ilmu tangkisan apa itu yang membuat pedang lawan patah secara demikian Selagi orang terheran-heran Sin Chie menunjuk ke meja Aku telah minta disiapkan 10 bilah pedang Maka pergilah kau lantas menukar pedangmu Kata ia kepada lawan itu Tenang Baru sekarang semua hadirin mengerti apa keperluannya persiapan 10 bilah pedang itu Kiam Hao kaget berbareng gusar sekali Ia lompat ke meja untuk sambar sedilah pedang Setelah mana ia menerjang dengan tiba-tiba Dengan pedang yang baru Ia membabat ke bawah Sin Chie menduga orang cuma gertak ia Ia tidak menangkis atau berkelit sambil melompat Benar saja Kiam Hao tidak terus babat kakinya Hanya setelah ditarik pulang Ujung pedang dipakai menikam perutnya Dari samping, pemuda ini tangkis serangan hebat itu Terang kembali suaranya ring Untuk kedua kalinya, pedang Tiam Hao kena dibikin kutung Dalam penasarannya, orang Sibue ini sambar pedang yang kedua Dengan sama sengitnya, ia ulangi serangannya yang didasyat Akan tetapi untuk ketiga kalinya Tetap cuma dengan satu kali tangkisan Lagi-lagi pedangnya kena dibikin sapat Sehingga ia jadi berdiri tak dapat dia membuka mulut Kau bilang ilmu pedang Kenapa kau guna ilmu siluman Santiongkun menegur Ia pun tercengang Tapi ia lekas ingat pula akan dirinya Apakah ini namanya adu silat Sin Chie lempar pedang buntungnya Ia bertindak ke meja untuk ambil dua batang Satu di antaranya ia sodorkan pada Tiam Hao Ia bersenyum Ia terus berpaling kepada nona garang itu Kecewa kau namakan dirimu kaum Hoa San Pei katanya Kenapa kau tidak kenal Kuntian Keng? Kenapakah sebut-sebut ilmu siluman sedangnya orang berpaling Dengan kecepatan dagai kilat Wee Kiam Hao bokong itu anak muda Justru setelah ujung pedang hampir mengenai bebokong Baru dia berseru Lihat pedang Sin Chie mengegus ke samping Lihat pedang dia pun berseru Kiam Hao menyerang dengan tipu tika manchong Engkim Teo atau Garuda menyambar kelinci Tapi juga Sin Chie gunai serupa gerakan Maka itu, lekas-lekas ia egos tubuh seperti si anak muda Ia memikir akan kasih lewat pedang lawan Seperti tadi pedangnya dikelit Akan tetapi pedangnya Sin Chie itu Setelah ditusukan, segera diteruskan, diputar Dan selagi Kiam Hao berkelit Dia ini merasakan bebokongnya kelanggar suatu apa Sehingga ia kaget sekali Sampai ia keluarkan keringat dingin Buru-buru ia buang tubuhnya ke depan Setelah menubruk tanah Ia lantas mencelat bangun Diluar sangkaannya Ujung pedang Sin Chie masih membayangi bebokongnya Sehingga dalam sibuknya Tak sempat ia menangkis Ia berkelit Ia berkelit pula Tidak urung ujung pedang terus ancam dia Ujung pedang itu seperti tidak mau berpisah darinya Ujung pedang cuma nempel dengan baju Maka coba tikaman dilanjuti Habislah selembar jiwanya orang Jumawa ini Kiam Hao yang dijuluk Kibueng Cusi bajangan tak ada Artinya, ia tidak punyakan bajangan Itu menandakan lihainya ilmu Entengkan tubuh, kegesitannya Akan tetapi sekarang Pedang Sin Chie justru menjadi bajangannya Tidak heran kalau ia terbenam dalam kaget dan takut Tujuh atau delapan kali ia berkelit Ia tetap masih belum bisa loloskan diri dari ancaman ujung pedang lawannya itu Sin Chie tampak muka orang pucat dan kepala bermandikan keringat Ia ingat lawan itu adalah sutipnya Keponakan murid Ia anggap tak boleh ia berlaku keterlaluan Maka ia berhenti membayangi Ia tarik pulang pedangnya Inilah ilmu silat pedang Hoa San Pei Apakah kau belum pernah mempelajarinya? Tanyanya Setelah tidak dibayangi lebih jauh Bwee Tiam Hao bisa tenangi diri Ia tunduk Inilah yang dibilang Hoa Kut Chie Chie Jawab ia Sin Chie tertawa pula Kau benar, ia bilang Nama ilmu pedang ini tak sedap Didengarnya akan tetapi kefadahannya besar sekali Hoa Kut Chie Chie berarti lalat ikuti tulang Dari antara hadirin segera terdengar suara nyaring dari Ceng Ceng Kau digelarkan Bu Eng Chu Hei, kenapa bebokongmu selalu diiringi pedang orang demikian Suara Nona Jail itu Aku sendiri, aku lebih suka bajangan sendiri yang mengikuti belakangku Tiam Hao mencoba mengatasi diri Ia tidak layani Nona itu Tapi ia tetap masih belum puas Ia sudah yakinkan pedangnya belasan tahun Ia heran kenapa ia tak dapat gunai itu seperti biasanya Marilah kita adu pedang menurut Kere biasa Kata ia pula kemudian Kepandayanmu terlalu campur aduk Aku tidak sanggup melayaninya Ini adalah pelajaran asli dari Hoa San Pai Mengapa kau menyebutnya campur aduk Sin Chie tanya? Baiklah Kau lihat ia lantas menyerang Lempang di dada Kiam Hao angkat pedangnya Untuk menangkis Habis mana Niat ia melakukan pembalasan Akan tetapi anak muda itu menekan Ketika ia hendak menarik pulang Ia tidak bisa lakukan itu Sebab entah kenapa Pedangnya bagaikan nempel sama pedang lawannya itu Sesudah menekan Sin Chie lalu memutar pedangnya Sampai dua kali Sama sekali ia tidak kasih Ketika untuk orang menarik pulang pedangnya itu Malah tangannya Kiam Hao terpaksa turut berputar Setelah mana Cuma Terasa satu tarikan kaget Pedangnya Bu Eng Chu terlepas dari cekalannya dan terlempar Apakah kau masih hendak mencoba pula Sin Chie tanya? Kiam Hao menjadi nekat Tanpa menjawab Ia sambar sebatang pedang lain dari atas meja Begitu lekas ia berpaling Ia terus menyerang Ke arah pundak kiri si anak muda Ia berlaku jerdik sekarang Ketika Sin Chie menangkis Dengan cepat ia tarik pulang pedangnya itu Tak sudi ia membuat pedangnya terlilit pula dan terpental Sin Chie juga tidak putar pedangnya seperti tadi Setelah tangkisannya kosong Ia teruskan pedangnya untuk menikam dada si orang bandel itu Inilah serangan hebat Tak dapat tidak Serangan ini mesti ditangkis Sebab untuk berkelit Ia tidak punyakan ketika lagi Begitulah ia menangkis Begitu lekas kedua pedang bentroh Dengan menerbitkan suaranya ring Kiam Hao rasai lengannya menggetar dan terputar Menyusul itu Cekalannya terlepas Pedangnya mental ke udara Ia terkejut Tapi ia masih ingat akan dirinya Masih saja ia penasaran Maka hendak ia berlompat pula ke meja Untuk sambar sebatang pedang lain Apakah kau masih tidak hendak menyerah membentak Sin Chie Yang bisa duga maksud orang Karena mana Ia balingkan pedangnya dua kali ke arah ponakan murid ini Untuk tidak mengasih ketika Mau atau tidak Kiam Hao mesti batalkan maksudnya Untuk luputkan diri dari ancaman pedang Ia berkelit Tubuhnya dikasih mundur dengan berlenggap Justru ia lindungi tubuhnya Kakinya kena disambar kaki si anak Mudah, pelahan saja Tetapi itu cukup buat menyebabkan dia rubuh terjengkang Masih Sin Chie belum mau berhenti Sambil maju Ia mengancam dengan ujung pedangnya pada tenggorokannya Apa benar kau tak hendak menyerah tegaskan dia? Seumurnya Kiam Hao belum pernah menampak hinaan semacam ini Bisa dimengerti hebatnya kemendongkolan dan gusarnya Sebab ia tidak sanggup lampiaskan itu Mendadak saja ia pingsan San Tiong kun saksikan itu kejadian Kapan ia lihat suhengnya rebah celentang tak berkutik Matanya mendelik dan lantas dirapatkan Dia jadi lupa daratan Karena ia menyangka Suheng itu binasa di tangan pemuda ini Sambil berlompat ia menyerang dengan tangan kosong Mulutnya berteriak Kau bunuh juga aku Sin Chie juga terkejut melihat orang tingsan Jikalau dia binasa Bagaimana aku bisa menemui suhu dan jesuheng pikir dia Lantas ia membungkuk Akan rabah dada kiam Hao Sehingga ia merasai memukulnya jantung Karena mana Legalah hatinya Ia lantas tepuk orang punya batang leher dan jalan darah Buat bikin darahnya jalan benar Ketika itu San Tiong Kun sudah sampai dengan lompatannya Ia lantas saja hajar bebokongnya Sin Chie dengan kepalanya Berulang-ulang Sebab ia sudah kalap Sin Chie tidak perdulikan serangan itu Ia antap saja Ceng-Ceng dan Lopwee Seng lompat maju Yang pertama berseru Untuk cegah nonasan turun tangan lebih jauh Yang belakangan untuk tarik saudara seperguruannya San Tiong Kun jatuhkan dirinya Mendelepok di lantai Ia menangis menggerung-gerung Tidak antara lama Kiam Hao sadar akan dirinya Kau bunuh saja aku Ia berseru tetapi suaranya lemah Su Heng Pue E Seng kata pada saudara itu Kita mesti dengar nasihat Su Siok Jangan kau turuti adatmu Ceng-Ceng awasi Tiong Kun Dia tidak mati Kenapa kau nangis katanya sambil tertawa Gusar Tiong Kun Ia lompat bangun Kepalannya menyambar pada Nona He Ia ada satu wanita jago dari Hoa San Pei Ia pun sedang murka Tidak heran kalau serangannya itu ada luar biasa cepat Ceng-Ceng tidak menyangka Siasya ia berkelit Pundak kirinya kena terjotos Sehingga ia merasai sakit Karena mana Ia jadi gulsar Hendak ia melakukan pembalasan Tapi baru ia hendak ayunkan tangannya Tiba-tiba Tiong Kun menjerit Aduh Aduh lalu tubuhnya Nona itu terbungkuk-bungku Ia heran sehingga ia melengat Kau yang serang aku Kenapa kau yang kesakitan Ia tegur Ia hendak menegur terus Tetapi Sinti ke dipi matanya Hingga walaupun ia heran Ia ulangi niatnya itu San Tiong Kun masih menangis Ia usut-usut kedua kepalanya yang merah dan bengkat Itulah yang membuat ia menjerit dan menangis Sebab tangan itu sakit bukan main Dalam kalapnya Barusan ia serang Sinti kalang kabutan Setiap kali ia memukul Kepalanya membal balik Ia tidak perdulikan itu Ia masih tidak merasakan sakit Adalah setelah ia jotos ceng-ceng Baru ia merasakan sakit Sakit sekali Seperti ditusuk-tusuk jarum Sekarang pun ia Lihat, kedua kepalanya bengkak dan merah Saking menahan sakit Air matanya meleleh terus Sengaja Sinti mengajar adat Sebab ia gemas sekali terhadap murid dari Jie Suhengnya Karena nona ini sangat garang dan pelengas Tanpa sebab ia sudah tabas kutung lengan lip Jie Dan saban-saban ia perlihatkan kegagahannya Orang banyak tidak tahu duduknya perkara Maka rata-rata mereka menyangka Ceng-ceng adalah yang liahai sekali Bukankah pemuda ini diajar Kenal sebagai puteranya Kim Choa Long Kun Hei Soat Giei Apa heran bila orang menyangka Dia terlebih liahai daripada Sinti Yei Hingga Sinti Long Kun yang menyerang Sinti Long Kun sendiri yang kesakitan Cuma Sip Lek Tai Suheng Dekie In dan Ban Hang yang ketahui Nona San sudah jadi korban dari tenaga membal Bahwa untuk tolong si Nona Obatnya gampang Iyalah kepalanya mesti diuruti Dan jalan darahnya ditotok Nanti sakitnya lenyap Bengkaknya kempes Tapi mereka tidak berani turun tangan Untuk tolongi si Nona Mereka juri terhadap Sinti Yei Bugai siapa sekarang mereka malui Akhir-akhirnya Bwe Kiam Hao berbangkit Ia hadapi Sinti Yei untuk menjura tiga kali Wan Susiok Menyesal aku tidak kenal padamu Hingga aku berlaku kurang ajar Katanya Aku minta sukalah Susiok tolong San Sumoai Sinti Yei tidak lantas menyahut Ia mengawasi dengan keren Kau insyaf kesalahanmu atau tidak tanya dia Kiam Hao tidak berani berkeras kepala lagi Ia tunduk Tidak selayaknya aku yang muda robek surat-suratnya Kiyo To'aya Ia akui Juga tidak seharusnya aku memaksa akan membelai Bin Jiyako Aku harap selanjutnya Bwe To'ako suka berlaku hati-hati Kata Sinti Yei kemudian Setelah orang mengaku salah Aku nanti dengar nasihat Susiok Kiam Hao bilang Bin Jiyaya tidak ketahui duduknya yang benar perihalkan danya Dia hendak menuntut balas Tindakannya itu bukan tidak selayaknya Kata pula Sinti Yei Bahwa orang banyak datang untuk membantu dia Itu juga adalah perbuatan yang harus dipuji Itulah sikap sewajarnya dari orang-orang Kango Sejati Sekarang duduknya perkara telah jadi terang sekali Aku harap supaya semua pihak suka membuat habis salah faham ini Biarlah lawan menjadi kawan Kau hendak bantu Bin Jiyako Aku tidak persalahkan padamu Tetapi kau pun sudah lakukan satu perbuatan yang sangat tidak selayaknya Aku khawatir Bwe To'ako Kau masih belum mengin syafinya Kiam Hao heran hingga ia tercengang Apakah itu, susuok tanyanya, menegasi Kita kaum Hoa Sanpei mempunyai 12 pantangan Berkata Sinti Yei Apakah bunyinya pantangan yang kelima tadi pun Susuok telah tanyakan yang keempat dan ketiga Kata Kiam Hao Yang ketiga itu adalah lancang membunuh tanpa sebab musabab San Sumo Ai telah langgar pantangan itu Maka baiklah, sebentar dia harus mengaturkan maaf kepada Loto Ako Kemudian kita nanti membayar kerugian Siapa kesudian uang busukmu berseru satu muridnya Chiao Kong Li Tangan orang telah ditabas kutung Apakah itu bisa diganti dengan tambalan uang Kiam Hao Tahu pihaknya bersalah Terpaksa ia tutup mulut Sinti Yei menoleh ke arah murid-murid kuan rumah Kepada murid yang barusan bicara Ia kata Memang perbuatan sutipku ini sangat sembrono Aku menyesal sekali Tunggulah sampai lukanya Lo suko sudah sembuh Nanti aku dayakan terhadapnya Supaya ia bisa gunai sebelah tangannya dengan sempurna Itulah ilmu silat bukan kepunyaan Hoa Sanpei Dari itu dapat aku menurunkannya Tanpa tunggu aku peroleh perkenan lagi dari guruku Orang tahu anak muda ini lihai sekali Walaupun dia memilang hendak mendayakan Itu berarti memberi pelajaran Maka itu, janji itu diterima dengan girang Orang pun puas yang anak muda ini suka menanggung dosanya San Tiong Kun Pantang yang keenam adalah tidak menghormati yang tua Kata pula Kiam Hao Mengenai ini, Teocu ketahui kesalahanku Yang kesebelas jaitu Tidak selidiki duduknya perkara Dalam hal ini, Teocu pun mengaku bersalah Pantangan yang kelima berbunyi bergaul dengan orang jahat Dalam hal ini Teocu lihat bin Jekwa adalah satu laki-laki Umumnya di situ orang tidak tahu hal 12 pantangan dari Hoa Sanpei Baru sekarang, mendengar keterangan Bue Tiam Hao Orang dengar itu Bin Cuhoat terkejut, ia berjingkrak Apa? Apakah aku orang jahat serunya? Jangan salah mengerti, bin maksudkannya Sin Cie terangkan Jiyaya Kami Bukan Habis, kau maksudkan siapakah Chuhua Tegasi Sin Cie hendak berikan jawabannya ketika dua muridnya Chiao Kong Li muncul di antara mereka sambil pepayang lolit Jiyaya Yang tangannya hilang sebelah, yang lukanya masih belum sembuh Mereka berdua sengaja lari ke dalam, untuk kabarkan Su Heng itu yang tetamu pemuda itu hendak tolong padanya Lip Jie lantas saja menjurah kepada Sin Cie, untuk haturkan terima kasih Sin Cie lekas-lekas balas hormat itu Ia lihat Lip Jie bermuka pias, akan tetapi sikapnya tetap gagah Dengan suara jelas, Lip Jie bilang, Wan Toa Hiap sudah tolong buruku, Toa Hiap juga hendak berikan pelajaran silat padaku Aku sangat berterima kasih, jangan kau ucapkan itu, Sin Cie merendah Dek Jie menyaksikan itu sambil tertawa, ia kata, Loa Chiao, muridmu ini cerdik sekali Dia khawatir orang nanti menyesal dan menarik pulang kata-katanya Dia lantas saja mendahului mengaturkan terima kasih Chiao Kong Li tertawa Bisa saja, Toa Chu, kau bisa saja katanya Habis mengaturkan terima kasih, Lip Jie undurkan diri pula Itu waktu San Tiong Kun masih terus mengucurkan keringat Ia masih merasakan sakit, sehingga bibirnya pada matang biru saking ia menahan sakit Sin Cie hampirkan dia, karena pemuda ini merasa, orang telah cukup menderita Jangan rabah aku Tiong Kun berseru Nyata ia masih gusar, ia belum mau menyerah Biar aku mati, tak suka aku ditolong olahmu Mukanya Sin Cie merah, ia jengah Ia memikir untuk minta ceng-ceng yang menolongi Untuk itu ia hendak ajarkan caranya kepada kawan ini Akan tetapi si nona dan dan sebagai satu pemuda Tentu saja ini pun sulit Maka itu, ia menoleh kepada wan Jie Nona Chiao ia memanggil Pada saat itu, dua kali terdengar suara pintu digedor Kemudian menyusul suara menjeblak Nyata kedua daun pintu telah terbuka dengan paksa akibat tendangan Semua orang terkejut, semua berpaling keluar Di mulut pintu bertindak masuk dua orang Orang yang jalan di depan berumur lima puluh lebih Dan dannya sebagai orang tani saja Orang yang kedua seorang perempuan berumur empat puluh lebih Ia dan dan sebagai orang tani juga Dia ini mengempul satu anak kecil San Tiong Kun lantas saja berseru, suhu Suhu lantas ia lari ke arah dua orang tani itu Mendengar suaranya Tiong Kun Semua orang lantas ketahui Itulah suami istri Chio Poan San Long Kuiye Sin Siye Si suami istri orang tani dari Chio Poan San Kuiye Jien Niro Lantas serahkan anak yang diimponya kepada suaminya Dengan muka merah padam Ia lantas suruti jalan darahnya San Tiong Kun Kuiye Sin Siye dan Lo Kuiye Seng hampirkan guru mereka suami istri itu Untuk menjalankan kehormatan Sin Chie lihat Kuiye Sin Siye beroman sederhana sekali Kuiye Jien Niro, Si Jie Soso, atau En Sonnya yang kedua itu Wajahnya keren Ia mengikuti Kuiye Sin Siye dan Kuiye Seng Habis mereka berdua, ia pun memberi hormat sambil Pai Kuiye Kuiye Sin Siye kasih bangun pada anak muda ini Ia cuma mengucap tak usah, lantas ia bungkam Kuiye Jie Soso terus suruti muridnya Sembari berbuat demikian Ia berpaling, akan awasi Sin Siye Sikapnya sangat tawar Setelah ditolong gurunya Tiong Kun merasakan tak terlalu sakit lagi Bengkak di tangannya pun mulai kempes Subo, katanya, dia itu mengaku menjadi susiok Dia telah bikin tanganku jadi begini rupa Malah pedang yang Subo kasihkan padaku Dia telah bikin patah terkejut Sin Siye Apabila dengar pengaduan itu Inilah hebat pikirnya Coba aku tahu pedangnya itu adalah pedang pemberian Jie Soso Biar bagaimana juga, tidak nanti aku bikin patah Maka lekas-lekas ia memberi hormat pada Nso itu dan kata Siaw Teh tidak mengetahui itu Untuk kelancanganku harap Suheng dan Suso maafkan aku Kuiye Jie Soso tidak sahuti anak muda ini Ia hanya berpaling kepada suaminya Eh, Jieko, katanya Suhu telah terima satu murid yang masih muda sekali Apakah ini dia nyatanya dia? Kenapa dia begini tidak tahu aturan aku belum pernah ketemu dengannya Sahut Seng suami Yang berbareng pun menjadi Jie Soso yang istrinya itu Kanda seperguruan yang kedua Orang mesti ketahui Ilmu pelajaran tiada batas habisnya Berkata Kuiye Jie Soso Seperti pada dirinya sendiri Orang pun mesti ingat Di luar langit ada langit lainnya Di atas orang, ada orang lagi Baru dapat pelajarkan sedikit ilmu Sudah lantas dengan sembelarang saja menghina orang lain Hektometer Taruh kata muridku salah Toh ada aku yang nanti menegurnya Tidak usah ada susoknya yang menggantikan aku mengajar adat Seng Chie Tau Kata-kata itu ditujukan kepadanya Ya, ya, siau te insaf kesemberonoanku Ia akui Kau telah patahkan pedangku Apakah di matamu masih ada orang yang lebih tinggi derajatnya Tegur Kuiye Jie Soso Taruh kata Suhu sangat sayang padamu Mustahil terhadap Suheng sendiri Kau dapat berbuat kurang ajar Seperti ini para hadirin Jadi merasa tidak enak Nyonya petani ini makin lama Jadi makin sengit Itulah perbuatan yang keterlaluan Sebab dia belum tahu duduknya hal Tapi Seng Chie lain Ia terus bersikap sabar Ia mengalah saja Di pihaknya Chiao Kong Li Orang tidak puas dengan sikapnya Kuiye Jie So Adalah Bin Chu Hoa, Tong Hian Dan Ban Hang merasa puas sekali Suhu, Subo, kata pula Santi Long Kun Dia ini bilang ada satu Kim Choa Long Kun Yang menjadi tulang punggungnya Begitulah Bue Suheng dan Lo Suheng Dia telah rubuhkan Mendengar perkataan muridnya ini Pak Kepalang Gusarnya Kuiye Jie So Kuiye Sinsie dan istrinya ini Sedang dalam perjalanan Untuk mencari obat guna Tolong anak meraka Anak itu adalah anak satu-satunya Namanya Chin Tiong Sakitnya berat Maka juga Sebagai ayah dan ibu Mereka berkelana Untuk cari tabib yang pandai Yang sanggup mengobatinya Menurut beberapa tabib terkenal Yang telah periksa penyakitnya anak itu Sebabnya penyakit adalah luka Sejak di dalam kandungan Yaitu selagi hamil Kuiye Jie So telah bertempur Dan hamilannya dapat goncangan hebat Yang berakibat menganggu Kesehatannya bayi dalam kandungan Untuk bisa tolong anak itu Obat yang dibutuhkan adalah Campuran dari Tai Ho Kleng dan Ho Siu O U Yang sudah seribu tahun tuanya Kalau tidak Lagi satu atau dua tahun Anak ini bakal jadi demikian Kurus kering dan akhirnya Akan mati meroyan Tentu sekali Karenanya Ayah dan ibu itu menjadi Sangat sibuk dan khawatir Maka mereka coba cari Kedua macam obat itu Sampai mereka mohon Bantuan sahabat-sahabat Dan kenalan dari rimba persilatan Tai Ho Kleng saja Sudah susah dicari Apalagi Ho Siu O U Kemana kedua obat mesti dicari Mereka sudah berkelana Lebih daripada satu tahun Masih sia-sia saja usaha mereka Di sebelah itu Mereka dapat Dianak mereka semakin kurus Semakin kurus Maka bisalah dimengerti Kekuatiran mereka Suami istri itu sangat berduka Kuye Shin Siye sendiri Masih dapat tenangkan diri Tapi istrinya sering-sering Melepas air mata Begitulah Dalam usaha mencari obat Mereka menuju ke Lemhia Kota ini Kota tua dan kota raja Mereka harap Di dalam kota ini Nanti menemui Kedua rupa obat Yang dibutuhkan itu Kebetulan sekali Mereka dengar kabar Tiga murid mereka Ada di Lemhia juga Mereka memang tahu Ketiga murid itu cerdik Ingin mereka Minta bantuan Tiga murid itu Maka itu Langsung mereka Menuju ke rumah Chiao Kong Li Apa mau Di sini mereka Ketemukan San Tiong Kun Dalam keadaan hebat itu Kuye Jesu Memang naseran Tabiatnya Ia pun lagi Bersusah hati Karena anaknya itu Tidak heran Kalau ia jadi Mendongkol dan gusar Hingga ia Umbar hawa Amarahnya Ia pun tidak Puas murid-murid itu Di perhina Suteenya Begitulah Ia cuma dengar Saja satu Pihak Ia jadi Bertambah gusar Mendengar San Tiong Kun Sebut Sin Tia Ada punya tulang Punggung Apakah benar Kim Chow Si mahluk Aneh itu Masih hidup Ia tanya Suaminya Seraya Ia berpaling Pada suami itu Kabarnya Dia sudah Menutup Mata Akan tetapi Siapapun Tidak dapat Memastikannya Kuye Sin Tia Jawab Suami ini Masih tetap Tenang Ia ada Lebih berduka Daripada Bergusar Ceng Ceng Sudah tidak puas Melihat Sin Cie Ditegur pulang Pergi dan Diperlakukan Sekasar itu Sekarang ia Dengar Rayahnya Dikatakan Mahluk Aneh Tak dapat Ia menahan Sabar lagi Perempuan jahat Perempuan jahat Ia berseru Kenapakah Semarang Mendam Perat Orang Tapi juga Kuye Jyeso Gusar Kau Siapa Dia Bentak Dialah Anaknya Si Kim Coa Mahluk Aneh Itu Santiong Kun Kasih Tau Guru Perempuannya Sebelah Tangannya Kuye Jyeso Tiba-tiba Berkelebat Lalu Satu Sinar Menyambar Ke Arah Nona He Sin Cie Terperanjat Hendak Dia Mencegah Tapi Serangannya Enso Itu Hebat Sekali Tak Keburu Dia Berbuat Apa-apa Ceng Ceng Menjerit Karena Pundak Kirinya Kena Terserang Walau Ia Mencoba Untuk Berkelip Dalam Kagetnya Sin Cie Lompat Pada Kawannya Untuk Cekal Bahu Tangannya Ia Lihat Sebatang Paku Song Bun Teng Nancap Di Pundak Ceng Ceng Kesakitan Akan Tetapi Ia Gusar Tak Perduli Mukanya Pias Jangan Bergerak Sin Cie Peringeti Dengan Dua Jari Tangan Telunjuk Dan Tengah Anak Muda Ini Pegang Ujung Paku Ia Mencabut Dengan Pelahan Tetapi Tetap Setelah Kira Tiga Empat Bagian Dan Dapatkan Paku Itu Tidak Bercagak Dengan Mendadak Ia Kerahkan Tenaganya Untuk Mencabut Terus Dengan Tiba Tiba Maka Di Lain Saat Paku Itu Telah Tercabut Dan Jatuh Kelantai Dengan Berbunyi Nyaring Wan Jie Telah Menghampirkan Mereka Segera Ia Berikan Bantuannya Ia Telah Lantas Siapkan Dua Potong Sapu Tangan Yang Bersih Dengan Apa Sin Cie Susutilukannya Ceng Ceng Yang Ia Terus Balut Dengar Aku Adik Ceng Sin Berbisik Jangan Layani Dia Kenapa Tanya Si Nona Dengan Murka Kita Mesti Hormati Suhengku Tak Dapat Aku Turun Tangan Sin Cie Kasih Mengerti Sikapnya Sungguh Sungguh Ceng Ceng Manggut Dengan Lesu Karena Ia Mesti Tindas Penasorannya Lega Hati Sin Cie Sebab Ia Tau Kawan Itu Asaran Dan Kukuh Tapi Sekarang Walaupun Diabil Lukai Dan Dibikin Marah Masih Ia Suka Dengar Nasihatnya Ia Girang Seng Kawan Jadi Lunak Ia Bersenyum Kui Jiyang Mau Tunggu Sampai Sin Cie Sudah Membalut Selesai Sambil Tertawa Dingin Ia Kata Namanya Kim Co Al Kun Nama Kosong Belaka Jikalau Dia Benar Lihai Kenapa Puteranya Tak Dapat Kelit Pakuku Yang Aku Sengaja Gunai Untuk Mencobanya Sin Cie Berdiam Di Dalam Hatinya Ia Kata Jiy Susu Terbenam Dalam Salah Faham Melihat Orang Berdiam Nyonya Sin Sye Kata Pula Disini Ada Terlalu Banyak Orang Tak Dapat Kami Omong Banyak Tentang Hoa San Pei Kita Maka Itu Besok Malam Jam Tiga Kami Suami Istri Berdua Suka Menantikan Kau Di Samping Panggung Ie Hoa Tai Di Bukit Cie Kim San Kami Undang Kau Cuan Wan Untuk Kita Orang Mencoba Coba Untuk Buktikan Kau Benar Atau Bukan Sute Aku Biarnya Jonya Ini Mengucapkan Demikian Semua Hadirin Tau Itulah Tantangan Belaka Maka Juga Ciaw Kong Li Jadi Sibuk Sekali Ia Berkhawatir Kui Sye Suami Istri Telah Kenamaan Sekali Di Kang Lam Terutama Nama Besar Dari Sien Kun Butek Telah Membuat Aku Sangat Kagum Berkata Dia Maka Itu Jie Wiy Bukan Mengirangku Atas Kedatangan Jie Wiy Kemari Sebenarnya Mengundang Pun Tak Dapat Aku Lakukannya Heto Meter Kui Sye So Perdengarkan Suara Di Hidung Kui Sins Sye Berdiam Ia Masih Empo Anaknya Ia Merasa Tak Enak Sendirinya Saudarawan Ini Berkata Pula Cia Kong Li Dia Ketaui Aku Menghadapi Kesulitan Dengan Kebaikan Mengenai Ini Bu Eto Ako Loto Ako Dan Santo Acia Bertiga Telah Mengetahuinya Dengan Jelas Biarlah Besok Malam Sebagai Cuan Rumah Aku Undang Kui Sye Berdua Hadirkan Perjamukanku Sekalian Aku Hendak Memberi Selamat Yang Sam Tiga Saudara Telah Bertemu Satu Dengan Lain Kui Sye So Tidak Tunggu Cuan Rumah Bicara Habis Dia Berpaling Kepada Kau Pergi Atau Tidak Suheng Dan Suso Tinggal Dimana Tanya Sye Tanpa Perdulikan Tantangan Orang Besok Pagi Aku Nanti Datang Kepada Suheng Dan Suso Untuk Menerima Nasihat Bagaimana Juga Suheng Dan Suso Menegur Aku Tidak Nanti Aku Berani Untuk Egoskan Diri Hetum Terdengar Pula Seng Enso Kedua Siapa Ketau Kau Tulen Atau Palsu Jangan Kau Panggil Suheng Atau Suso Dulu Kepada Kami Tunggu Sampai Besok Setelah Kita Mencoba Coba Baru Kita Bicara Pula Tiong Kun Mari Kita Pergi Guru Perempuan Ini Tarik Tangan Muridnya Untuk Diajak Berlalu Selama Itu Tiong Pek Seng Yaitu Tiga Jago Dari Tiong Pek San Sub Peng Kong Sub Peng Dan Likong Gon Pencang Hatinya Diluar Dugaan Mereka Sintie Muncul Untuk Menyulitkan Mereka Mereka Insya Bahwa Rahasia Mereka Sudah Bocor Sehingga Mereka Jadi Berkuatir Sekali Sekarang Mereka Bisa Duga Pasti Sintie Adalah Orang Yang Tadi Malam Satroni Mereka Dan Rampas Surat Mereka Hingga Mereka Kuhatir Sintie Nanti Buka Rahasia Mereka Di Muka Umum Itu Maka Itu Mereka Girang Dengan Munculnya Kuhye Sintie Suami Istri Karena Ruwalnya Nyonya Yang Asaran Ini Membuat Sintie Jadi Jinak Mereka Harap Harap Nyonya Itu Membuat Onar Supaya Bisa Datang Ketikannya Yang Baik Untuk Mereka Mencari Keuntungan Karenanya Tapi Mereka Kecel Apabila Mereka Dengar Nyonya Kuhye Cuma Tantang Sintie Akan Bertanding Di Cie Kim San Besok Malam Itulah Berarti Mereka Terancam Bahaya Pula Dari Itu Setelah Satu Sama Lain Kedipi Mata Ketiganya Bertindak Untuk Ngeloyor Pergi Dengan Diam Dengan Dulunya Kuhye Selagi Dia Ini Baru Memutar Tubuh Hei Tunggu Dulu Berseru Sintie Yang Lihat Gerakan Orang Itu Sebab Walaupun Ia Sibuk Menghadapi Sintie Kedua Ia Tidak Pernah Apa Memasang Metu Kepada Tiga Jagor Yang Pek San Itu Pun Sambil Berseru Dia Berlompat Maju Akan Halangi Mereka Bertiga Kuyye Dian Nyimar Menjadi Gusar Ia Menyangka Sute Ini Hendak Kerintangi Dia Anak Kurang Ajar Kau Berani Pegat Aku Dia Membentak Seraya Sebelah Tangannya Dikasih Melayang Untuk Hajar Kepala Pemuda Kita Sintie Berkelit Hingga Tangannya Enso Itu Lewat Di Atasan Pundak Hingga Ia Kena Keserempet Sedikit Hingga Ia Merasakan Pedas Sekali Karena Ini Ia Jadi Insya Fliah Hanya Enso Ini Memang Kuya Dian Nio Belum Pernah Kasih Lewat Ketika Yang Senggang Untuk Tidak Berlatih Untuk Itu Ia Bisa Senantiasa Berlatih Dengan Suaminya Hingga Kepandaian Mereka Berdua Tidak Pernah Mundur Hanya Malah Maju Terus Akan Tetapi Sekarang Melihat Si Anak Muda Luput Dari Serangan Enso Yang Kedua Ini Jadi Naik Darah Sudah Belasan Tahun Belum Pernah Ia Menemui Orang Yang Bisa Lolos Dari Serang Ini Maka Tidak Tempo Lagi Ia Ulangi Serang Dengan Babat Tinggang Si Anak Muda Dengan Telapakan Tangannya Yang Dikasih Miring Sin Chie Mengerti Selatan Ia Mendahului Lompat Melewati Meja Dengan Begitu Tak Bisa Si Enso Itu Susul Ya Sedang Si Enso Sendiri Entah Bagaimana Kembali Tarik Tangannya Santiongkun Untuk Diajak Pergi Dengan Begitu Suaminya Berikut Dwe Tiam H O Dan Lop We Seng Lantas Ikut Mereka Berlalu Dari Rumah Chiao Kong Li Tiam Tuk Seng Lihat Ketikannya Kembali Mereka Pergi Keluar Sekali Ini Bukan Dengan Bertindak Saja Hanya Sambil Berlari Hei Tahan Sin Chie Berteriak Pula Dengan Cegahannya Terus Ia Berlompat Mencelat Bagaikan Burung Terbang Hingga Ia Dapat Jambak Likong Yang Kabur Paling Belakang Tidak Ampun Lagi Ia Totok Jagot Yang Peksan Ini Tubuh Siapa Terus Ia Lemparkan Ke Lantai Dua Saudara Su Berlaku Lici Mereka Kabur Terus Hingga Mereka Lenyap Di Tempat Gelap Karena Itu Malam Cuaca Gelap Sekali Sin Chie Juga Tidak Mengubar Terus Ia Pikir Ia Sudah Bekuk Satu Orang Orang Ini Pun Bisa Diminta Keterangannya Selagi Ia Memutar Tubuh Untuk Kembali Kedalam Tiba-tiba Ia Dengar Suara Nyaring Di Belakangnya Suaranya Orang Tua Hai Sahabat Kecil Baru Sepuluh Tahun Lebih Kita Tidak Bertemu Kepandayan Bu Telah Maju Begini Bagus Sin Cie Goncang Hatinya Apabila Ia Dengar Suara Itu Yang Ia Kenali Sehingga Dengan Cepat Sekali Ia Berpaling Untuk Bertindak Di Pintu Ada Dua Orang Sebelah Tangannya Masing-masing Mengempit Supengkong Dan Supengbun Kedua Jagot Yang Peksan Yang Baru Saja Lolos Melihat Tegas Romanya Orang Yang Jalan Di Muka Bukan Buatan Girang Anak Muda Ini Sebab Orang Itu Adalah Seorang Tua Dengan Alis Dan Kumis Jenggot Sudah Ubanan Dan Di Belakangnya Menggemblok Selembar Papan Pesegi Warna Hitam Sebab Orang Itu Adalah Yang Pernah Berikan Ia Pelajaran Entengkan Tubuh Dan Senjata Rahasia Ialah Box Yang Tojin Benar Dia Bukannya Gurunya Yang Resmi Toh Sin Cie Ingat Budinya Yang Besar Hingga Ia Pandang Orang Tua Ini Bagaikan Guru Sejati Dengan Kedirangan Ia Lompat Menghampirkan Orang Tua Itu Di Depan Siapa Siang Tojin Tertawa Bergelap Bangun Bangun Katanya Dengan Ramah Tamah Kau Lihat Siapa Dia Ini Dan Ia Berpaling Akan Tunjuk Orang Yang Kedua Yang Datang Bersama Ia Siapa Sekarang Sudah Berada Di Sampingnya Sin Cie Awasi Seorang Usia Pertengahan Yang Rambutnya Sudah Mulai Bersemu Yang Wajahnya Menyatakan Di Akin Yang Berkelana Kembali Ia Jadi Sangat Girang Karena Ia Kenali Gurunya Di Masa Ia Masih Kecil Sekali Orang Yang Pernah Secara Mati-matian Tolong Jiwanya Ialah Cui Ciusan Box Yang Tolojin Sudah Lanjut Usianya Selama Belasan Tahun Tampangnya Tidak Berubah Tidak Demikian Dengan Cui Ciusan Yang Di Dalam Tang Cintra Giamong Sudah Keluarkan Banyak Tenaga Dalam Girangnya Sin Tanya Kau Ia Berseru Berulang Ulang Kemudian Tanpa Merasa Air Matanya Mengalir Turun Dengan Metel Berlinangan Ciusan Pun Sangat Terharu Dengan Pertemuannya Dengan Bocah Itu Mungkin Guru Dan Murid Masih Sibuk Sendirinya Kalau Tidak Mendadak Terdengar Suara Bin Chuh Siapa Sejak Tadi Tercengang Karena Sepak Terjang Ya Sin Cie Hai Serunya Kedua Soto Ako Dan Lito Ako Ini Ada Orang Undanganku Kenapa Kamu Tawan Mereka Kenapa Sin Cie Tidak Lantas Jawab Teguran Itu Dia Hanya Menunjuk Pada Gurunya Tak Resni Sahabat Men Catur Dia Kata Inilah Box Yang Salah Satu Guruku Kemudian Ia Menoleh Akan Tunjuk Ciusan Akan Perkenalkan Pula Dan Ini Aku Punya Cui Siok Yang Kesohor Untuk Ketika Untuk Pertama Kali Aku Belajar Silat Tidak Tanggung Tanggung Pemuda Ini Perkenalkan Gurunya Itu Di Antara Para Hadirin Yang Tertua Tidak Ada Yang Tidak Pernah Dengar Nama Box Yang Tol Jin Cuma Imam Ini Tak Ketentuan Tempat Berkelananya Gerak Geriknya Bagaikan Iblis Saja Karena Mana Orang Juluki Di Aku Ye Eng Cuk Sibajangan Iblis Kira-kira Delapan Bagian Dari Hadirin Yang Tertua Itu Pernah Lihat Atau Bertemu Sama Imam Itu Begitulah Sip Lek Taisu Serta Tio Semet Dari Kun Lun Pei Kenal Ini Imam Malah Mereka Masih Terhitung Pihak Angkatan Muda Maka Keduanya Lantas Saja Menghampirkan Untuk Memberi Hormat Semua Hadirin Lainnya Tercengang Melihat Pendeta Dari Sia Olim Sia Itu Dan Jago Dari Kun Lun Pei Menghormati Itu Imam Maka Dengan Sendirinya Mereka Juga Tidak Berani Memandang Enteng Semua Turut Memberi Hormat Boks Yang Tojin Angkat Tangan Kepada Semua Orang Gawainya Pintu Ini Katanya Kecuali Gagares Nasi Adalah Menti Yop Melulu Lainnya Urusan Apapula Yang Menyulitkan Tak Pernah Baru Pada Bulan Yang Lalu Pintu Dengar Selentingan Halnya Orang Bangsa Kita Yang Sudah Bersekongkol Sama Bangsa Asing Dan Orang Itu Katanya Sudah Datang Kekota Lam Hia Ini Untuk Beraksi Melakukan Usaha Besar Untuk Menjual Negara Pasti Sekali Mengenai Urusan Ini Pintu Tak Dapat Menonton Saja Dari Samping Maka Itu Lantas Pintu Menyusul Kemari Siapakah Pengkhianat Itu Tanya Bintu Hoa Mustahil Mereka Ada Tiang Tuk Sem Yang Tidak Salah Jawab Boks Yang Tujin Benar Ini Tiga Eng Hiong Dan Ho Kiat Yang Namanya Sangat Kenamaan Ketiga Cuan Ini Ada Sahabat Kekalku Kenapa Mereka Bisa Lakukan Perbuatan Tidak Tahu Malu Itu Tanya Pula Bintu Hoa Janganlah Kau Semprot Orang Dengan Darah Boks Yang Bersikap Tenang Ketika Ia Menjawab Pula Pinto Adalah Orang Yang Biasa Berbuat Murah Hati Karena Dengan Mereka Ini Belum Pernah Pintu Bertemu Di Antara Kita Tidak Ada Dendaman Atau Permusuhan Maka Kenapa Pinto Mesti Fitnah Mereka Tapi Selagi Pinto Berada Di Kuhan GWA Dengan Mataku Sendiri Pinto Lihat Mereka Kasak Kusuk Dengan Orang Boan Ciu Dari Itu Di Sepanjang Jalan Terus Pinto Ikuti Mereka Bukti Apakah Kau Ada Punya Tanya Pula Bincu Hoa Ia Malu Apabila Sampai Orang Fitnah Tiga Sahabat nya Itu Boks Yang Tau Jin Tertawa Berkakakan Bukti Tanyanya Buat Apakah Masih Belum Cukup Siapa Yang Dapat Percaya Itu Baliki Bincu Hoa Dia Tetap Masih Penasaran Tidak Senang Boks Yang Tau Jin Terhadap Sikap Kasar Itu Ia Gusar Walaupun Uye Bok Tau Jin Gurmu Dia Tidak Berani Mengucap Sepatah Kata Di Depanku Dia Menenggur Kau Bocah Kau Punya Nyali Besar Berani Tidak Mempercayai Pinton Mendengar Ini Sebagian Orang Kurang Puas Karena Mereka Anggap Mentang Getas Itulah Mereka Pikir Ada Sikap Sewenang Wenang Boks Yang Mendongkol Hingga Ia Urut-urut Kumisnya Sin Chie Tidak Mau Lihat Gurunya Itu Menjadi Kalap Lekas Lekas Ia Keluarkan Dua Lembar Surat Dari Sakunya Ia Lantas Tunjuki Itu Pada Bin Chuh Hoa Bin Jaya Tolong Kau Bacakan Ini Untuk Semua Hadirin Mendengarnya Kata Dia Bin Chuh Sambuti Dua Lembar Surat Itu Baru Ia Baka Beberapa Baris Sudah Ia Lompat Berjingkrak Bahna Kaget Tapi Ia Teruskan Membaca Dengan Suara Nyaring Itulah Surat Nyak Yong Hacu Jaya Kun Dari Mancur Yang Ditulis Untuk Tiang Tuk Semeng Buat Suruh Dan Anjurkan Tiga Jago Dari Tiang Tuk Semeng Itu Rampas Dan Kangkangi Orang Ini Saling Bunuh Supaya Berbarang Mereka Memelihara Tenaga Guna Nanti Menyambut Penyerbuannya Tentara Boan Terhadap Tiong Goan Surat Itu Dibubungi Catnya Pangeran Boan Itu Serta Tanda Tangan Huruf Boan Juga Bin Chuh A Belum Habis Membaca Para Hadirin Sudah Gempar Saking Murkanya Mereka Cik Ket Jaya Cupa O Cudek Yen Lompat Mempunyai Kejahatan Apalagi Lekas Aku Ia Bentak Likong Melongot Tak Dapat Ia Buka Mulutnya Dalam Sengitnya Dek Yen Hajar Pulang Pergi Kedua Kuping Orang Hingga Jagot Yang Pek Ksan Ini Merah Dan Kedua Belah Pipinya Sin Cie Gunai Ketikannya Itu Akan Tuturkan Bagaimana Ia Dapatkan Surat Rahasia Itu Likong Tahu Dia Tidak Maka Juga Dengan Berani Dengan Yaring Ia Kata Tidak Lama Lagi Angkatan Perang Buan Ciu Bakal Datang Menyerbu Maka Juga Wilayah Tiong Goan Ini Bakal Segera Menjadi Negaranya Bangsa Buan Jikalau Kamu Semua Menakluk Dari Sekarang Kamu Bakal Menjadi Menteri Menteri Berjasa Yang Membangunkan Negara Jikalau Kata Kata Ini Tidak Habis Diucapkan Karena Kepalanya Dek Yen Sudah Mampir Di Dadanya Likong Hingga Dia Rubuh Dengan Tak Sadar Akan Dirinya Dua Saudara Su Dengar Perkataan Likong Mereka Saksikan Kejadian Itu Akan Tetapi Mereka Sedang Dalam Toto Kang Tak Dapat Mereka Membuka Mulut Atau Bergerak Mereka Insyaf Bahaya Yang Mengancam Diri Mereka Hingga Meka Jadi Pengkhianat Pengkhianat Ini Sudah Terang Buat Apa Kasih Mereka Hidup Lebih Lama Pula Baik Bikin Habis Saja Pada Mereka Biar Mereka Tinggal Hidup Pintu Masih Membutuhkannya Sahut Box Yang Sambil Tertawa Sekarang Sudah Tidak Siang Lagi Lain Hari Saja Pintu Nanti Undang Cuon-cuon Untuk Kita Berunding Haruslah Diketahui Pengkhianat Ini Mestinya Mempunyai Koncong Perkataan Imam Ini Dianggap Benar Maka Orang Suka Mendengarnya Sampai Disitu Orang Lantas Bubaran Bin Cuhoa Menyesal Bukan Main Karena Sekarang Mengertilah Ia duduknya Perkara Semua Ia Mengaturkan Maaf Dengan Sungguh Sungguh Kepada Tiao Kong Li Ia Juga Mengaturkan Terima Kasih Kepada Sin Cie Ia Inyesaf Bencananya Apabila Ia Kerembet Remlet Yang Tuk Sem Eng Itu Coba Tidak Wan Siang Kong Yang Datang Mendamaikan Pastilah Dosaku Ada Dosa Tak Berampun Ia Mengaku Sin Cie Hiburkan Orang Sibin Ini Begitu Lekas Orang Sudah Bubaran Bok Siang To Jin Kasih Turun Papan Hitam Di Bakangnya Ia Juga Keluarkan Biji Biji Caturnya Selama Beberapa Tahun Ini Senantiasa Aku Ingat Kau Katanya Pada Sin Cie Tidak Lain Kehendaku Adalah Supaya Kau Bisa Temani Aku Main Catur Sin Cie Bersenyum Ia Lihat Gurunya Itu Demikian Gembira Tidak Mau Ia Menantik Maka Begitu Lekas Guru Itu Telah Ambil Tempat Duduk Ia Duduk Di Depannya Bok Siang To Jin Kata Pada Semua Orang Lainnya Silahkan Kamu Semua Beristirahat Siao Kong Li Lantas Ajak Cui Ciusan Masuk Kedalam Untuk Diantar Ke Kamar Yang Disiapkan Cheng Cheng Tidak Mau Undurkan Diri Ia Mau Nonton Orang Main Catur Maka Ia Tempatkan Diri Di Danting Guru Dan Murid Itu Wan Jai Sendiri Lantas Repot Menyuguhkan Arak Dan Sayurannya Serta Bebuahan Juga Kong Li Pun Pergi Tidur